Intro Diketahui sebuah jaring-jaring bangun ruang Nah tampak seperti gambar Kemudian ditanyakan apakah termasuk jaring-jaring kubus Jika kita ngomong dia termasuk jaring-jaring kubus Kita harus tahu bahwasannya sifat-sifat kubus adalah Dia mempunyai 6 sisi Yang berukuran sama Kita pastikan dulu Yang disini apakah sisinya berukuran sama Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah tampak semuanya ukurannya sama Kemudian langkah kedua kita harus ngecek Kubus itu pasti punya namanya alas tutup Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah Nah kalau dengan model yang seperti ini Saya menamainya disini misalkan dia sebagai tutup Berarti setelah tutup kan ada posisi kiri Kemudian ada alas juga ada sisi kanan Nah yang tidak ada disini itu adalah sisi bagian depan dan belakang Kenapa? Kalau ini ya yang saya kasih warna hijau Dengan warna kuning Jika dipadukan dia tidak akan membentuk sisi Tadi apa depan sama belakang Maka kesimpulannya adalah Apakah termasuk jaring-jaring kubus? Tentu jawabannya tidak Jadi itu tidak termasuk jaring-jaring kubus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!